Sifat warok dan menjaga dirinya Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil Kiya Lim ini KKE Kiya Inawawi bin Abdul Jalil Sifat warok, sifat menjaga diri dari maksiat ini sudah tampak ketika beliau masih muda Pada masa mudanya diceritakan Hadratusya Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil ini jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya Pengasuh Pondok Pesantren Sidokiri generasi ke-12 ini Mempunyai ciri khas memang senang bertafakur dan menyendiri di rumahnya Hal ini memang dianjurkan oleh paman beliau yang bernama Ki Kholil bin Nawawi Paman beliau ini khawatir kalau keponakannya ini nanti tidak bisa ngaji kitab Tahunnya Ki Kholil Jangan bergaul dengan anak-anak yang tidak mengaji Nanti kamu ikut-ikutan juga tidak mengaji Ini sangking khawatirnya paman beliau takut Ki Kholil ini tidak bisa ngaji Akhirnya Ki Kholil ini jarang bergaul dengan teman-temannya masih mudanya Dikisahkan bahwasannya pada usia 12 tahun Ki Kholil ini pergi sendirian ke kota Madura Sampang tepatnya Untuk meminta ijazah wiritan sungai raja kepada seorang kiai disana Sebagaimana diketahui masyur bahwasannya wiritan sungai raja Kalau bahasa indonesanya itu sungai besar Sungai raja ini merupakan wiritan yang sangat ampuh Tapi juga sangat besar resikonya Bahwasannya orang yang mengamalkan sungai raja ini Harus menjaga diri dari bersentuhan badan Dengan wanita yang tidak halal atau bukan mahrum Dalam tanda kutip besar tidak boleh bermaksian Kalau tidak orang yang melakukan sungai raja wiritan ini Tubuhnya itu akan rusak Akan rontok sedikit demi sedikit Sampai si pengamal sungai raja ini meninggal dunia Tujuan Gai Abdul Alim bin Abdul Jalil Sengaja melakukan wirit ini tidak ada lain Yaitu untuk menjaga diri dari masyid Karena memang di dalamnya beliau Kediaman Gai Lim Banyak santri perempuan berkeliaran Bagi itu santri maupun haddam-haddam beliau Dan juga haddamnya punya istri atau sawjah Dari Gai Abdul Alim bin Abdul Jalil Kemudian setelah menuntut ilmu Ke beberapa pesantren dan ulama besar yang mumpuni Gai Abdul Alim kembali ke sidok kiri Dan belajar sendiri dan berdiam di dalam kamar Salah satu sifat menjaga diri dari masyid Adalah bahkan untuk makan pun Beliau Gai Lim ini dikirim ke kamarnya Dari saking menjaga dari masyid Setelah menjalani hidup sebagai pemuda yang menjaga diri dari masyid Dan yang warok Akhirnya di masa tuanya Beliau menjadi Gia yang sangat disegani Dan masyur Gia Abdul Alim bin Abdul Jalil Min Awdiya Ilah Pengasuh pondok pesantren sidok kiri generasi ke-12 ini Adalah kakak dari Giai Nawawi bin Abdul Jalil Dan juga Giai Abdul Jalil bin Abdul Jalil Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah Dari para masyayih-masyayih sidok kiri Amin Ya Rabbal Alamin